Jadi ini adalah kampung Bali Orang Yusafun Ida Oke kita Sekarang ada di Lendang Guar Nah inilah dia situasi pada saat ada Gawai Disini ada penyon Lawar Ini ada beberapa Macam lawar Sampai menangai Nasib Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Dari pendapatan Sampai jumpa Sekarang Ah Asli Sampai jumpa Terima kasih Kendaro merupakan salah satu desa yang ada di Kecepatan Sekotong, Kapupaten Lombok Barat. Nah, salah satu desa dan pelurahan yang ada di Kecepatan Sekotong ini terletak di perbukitan 300 MDBL, diri dari 12 dusun yaitu Majapahit, Lendang Guar Barat, Lendang Guar Timur, Lendang Guar Selatan, Mendawi Utara, Mendawi Selatan, Batu Sati, Batu Gede, Mergames, Montong Bau, Menyudut, dan Merta Emas. Selamat datang di Desa Gedaro. Oke, selamat datang kembali di channel Pandi Bali. Nah, saat ini saya ada di Lendang Guar. Nah, ini sebuah kampung yang ada di Lombok, di Sekotong. Jadi, ini adalah kampung Bali, orang Nusa Penida yang tinggal di sini. Inilah dia situasinya. Desa ini terletak di bagian barat Pulau Lombok, Sampai ke desa ini menempuh perjalanan sekitar 1-2 jam dari pusat kota dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 tergantung dari jalur yang dilewati karena memang beberapa alternatif untuk menuju desa ini. Nah, kali ini saya akan mengunjungi salah satu dusun yang ada di Desa Kendaro yaitu Lendang Guar Selatan untuk mehadiri acara agama yaitu melaspas pelinggih salah satu keluarga. Saya yang tinggal di Dusul Gidi. Oke, sekarang kita ada di Lendang Guar di Sekotong, Lombok, mana? Nah, ini pertama kali saya menginjakkan kaki di bumi Lendang Guar dari mulai menaiki tanjakan dengan perbukitan di kanan kirinya kita akan ingat dengan musuh penida yang memiliki situasi geografi yang hampir sama. Sejenak seperti di Jabu berada di Dusul Penida dengan ledah geografis dan suasana panas yang menyengat. Jalan kampung belum diaspal masih alami dengan karakter tanah yang sedikit berdebu yang menandakan sudah lama tidak turun hujan di tempat ini. Kadang kiri rumah warga banyak mengalami renovasi dan pekarangan rumah sudah ditembok dengan beton. Yang menjadi ceri khas setiap kita masuk ke perkampungan orang Bali yaitu adanya pelinggih dan juga masih berdiri beberapa penjor saat galungan sepanjang jalan di depan rumah warga. Kendaraan yang kita naiki agak lamban karena permukaan jalan yang berkelompang disini nampak juga beberapa pekarangan rumah belum ada dibagar sehingga kita bisa melihat secara langsung ke dalam rumah penduduk. Memasuki Lendang Guar Selatan dimana depan ini kita kunjungi kita akan disambut oleh lambean pohon kelapa yang berderet jalan lumayan agak kurang lebar sehingga hanya bisa dileluhi oleh satu mobil saja. Kanan kiri kita bisa melihat sawah warga yang luas yang menyatakan bahwa warga disini hidup dari bertahun. Oke, kita sudah sampai di Lendang Guar di sebuah kampung atau disunun orang Nusa Penida yang ada di sebuah bukit kita akan berdiri acara melaspas sanggah atau kurung. Memasuki pemukuman warga kita sudah disambut oleh beberapa anjing salah satu ciri kita memasuki kampung orang Bali adalah di jalan banyak perliaran anjing. Kita sudah dekat dengan lokasi karena kita melihat keramean warga juga banyak dagang-agang keliling yang berjualan yang merupakan ciri bahwa diseketapan ini ini ada acara atau hajatan dari warga. Nah, kita harus hati-hati karena jalan yang sempit dan beberapa warga duduk-duduk di pinggir jalan. Akhirnya, kita sampai di tempat acara yaitu upacara melaspas merancang alir di Dusun Lendang Guar Selatan segotong toko. Suasana di Dusun Lendang Guar masih terbilang masih alami dimana masih banyak peponan di samping kanan kiri dan pagar rumah kebanyakan dari tanaman. Karena saat ini musim kering jadi jalan agak berdebung nampak warga lalu-lalang dengan pakaian adat Bali nanti menghadiri acara ini. Duduk-duduk santai ada juga yang lagi asyik berbelanja terutama anak-anak di sini. Angin cukup pencang dengan cuaca yang cukup panas. terima kasih. Lendang Guar Selatan ini pondangan jadi ini pertama kali saya mengunjungi atau ke Lendang Guar terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! setelah kita masuk ke tempat acara dan ngobrol sementar kita santai di luar sambil menikmati suasana pendesaan sembari kita menunggu Megibung yaitu tradisi makan bersama. Di Lombok mendengar kata kondangan ke acara orang Bali pasti tak lepas dari kata Megibung yaitu sebuah tradisi warisan leluhur yang masih lestari sampai saat ini dan tetap dilakuni setiap ada acara adat atau acara sungguhan Oke, kita sekarang ada di Lendang Guar Nah, inilah dia situasi pada saat ada gawi atau karyu Nah, ini habis Mejibung Nah, disini warga biasanya dengan tradisi dengan jamuan Mejibung Nah, ini warga lagi sudah Mejibung Nah, kalau tidak nanti detik-detik Mejibung Nah, jadi semua disini adalah orang Bali atau aslinya Nusa Penidah Jadi, ini adalah kampung orang Nusa yang tentunya beragama Hindu Jadi, ini lokasinya di sebuah bukit Bukit apa dan? Lendang Guar Bukit Lendang Guar Jadi, kesini kalau dari kota sekitar 2 jam dari Gerung atau dari Mataram sekitar 2 jam setengah dengan menaik sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Megibung adalah makan bersama dengan menu utamanya daging babi Baik itu sate, lawar, komoh, dan lain-lain Dalam Megibung itu ada beberapa titik atau istilahnya Gibungan Biasanya kita sebagai tamu undangan kita akan Megibung dengan undangan yang lain Nah, inilah dia tradisi Megibung tradisi Megibung yang mereka sudah menonton! oke sekarang kita namanya Mejibung nah ini Mejibung adalah pekadisi dari nombok yang sebenarnya dari Karangasem dimana pada saat Mejibung ini kita makan berdua maka saya berdua saya berdua karena saya berdua karena saya berdua oke jadi kita sekarang mulai di Mejibung nah disini ada penyon rawak lawar ini ada berapa macam lawar apa namanya rawar penyon, lawar hati, lawar kulit nah di tengah ada komo yang menjadi menu favorit biasanya adalah komoh dan ruca yang berwarna merah itu loh nah karena memang bahannya pakai darah babi sekelas memang ini makanan ekstrim bagi orang yang non Bali tapi percayalah rasanya mantap sekali sampai kadang-kadang warna nasinya jadi merah merona ruca disini bukan ruca pada umumnya tetapi sekilas mirip dengan komoh tetapi tidak ada kuahnya dan agak kental dengan darah yang lebih banyak sehingga warnanya merah pekat rasanya biasanya lebih pedas dan ini menu khusus untuk para lelaki untuk para perempuan biasanya hanya komoh ada beberapa menu dalam Mejibung ini seperti lawar dan komoh serta rucak dihidangkan sebagai pembuka selanjutnya beberapa menit datanglah sate sate pun disini tidak satu atau dua tetapi ada belasan bahkan puluhan sate nah jika nasinya sudah menipis kita bisa meminta tambahan nasi namanya penghubung biasanya sebelum ada tambahan menu kita meminta tambahan nasi selanjutnya Biasanya sebelum ada tambahan menu kita meminta tambahan nasi detik-detik terakhir menggibung menunya adalah rawon atau balung. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga ketika nasi menipis maka harus ditumpuk dengan nasi lagi. Saya akan mengupas habis nanti tentang menggibung dari proses pembuatan lawar, sate, komoh, dan lain-lain. Sebelumnya saya juga sempat mengupas tentang menggibung. Silahkan cek videonya di channel Pandai Bali ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.